Bismillahirrahmanirrahim Di sebuah kampung di daerah kudus kami bertemu dengan manusia yang sangat luar biasa Seorang ibu tua yang mendedikasikan kehidupannya untuk membersihkan masjid Mengingatkan saya kepada sebuah kisah apresiasi Rasulullah SAW Kepada seorang wanita yang juga membersihkan masjid pada zaman beliau masih hidup Ketika sang wanita itu absen beberapa hari Rasulullah bertanya Mana wanita yang biasa membersihkan masjid Maka para sahabat mengatakan Ya Rasulullah beberapa waktu yang lalu dia telah wafat Maka sebagai bentuk perhatian dan pemulihaan Rasulullah kepada wanita yang berkhidmat untuk kebersihan masjid itu Beliau berdoa di atas kuburnya Teman-teman sekalian Di dalam ekspedisi masjid yasan permata cingga ini Kami juga bertemu figur semacam itu Seorang wanita yang mendedikasikan waktu dan kehidupannya untuk membersihkan masjid Apa yang paling asma Sinten Bu? Asma ya? Buru Bina 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 Bisa dikatakan biasa dan luar biasa Tapi bagi seseorang yang hidup dalam serbah keterbatasan Kemudian muncul kepemurahan dan itu spontan Tidak disangka-sangka dan tidak digira-kira Suatu ketika kami memberikan santunan di daerah yang sangat miskin Kepada seorang ibu-ibu yang mewakafkan waktunya untuk kebersihan masjid Apa yang luar biasa? Kami berikan sejumlah dana Beliau menerima dengan haru Kemudian bertanya kepada seorang anak kecil yang ikut dalam rombongan kami Ini siapa? Sontak uang yang barusan dia terima Langsung dia ambil dan nilainya tidak sedikit untuk ukuran beliau Yaitu 50 ribu diberikan kepada seorang anak Spontanitas kepemurahan Yang muncul dari jiwa pemurah Yang muncul dari seseorang yang betul-betul tulus ikhlas Mengaptikan dirinya Melampaui batasan-batasan materi untuk semata-mata mengapti kepada Allah SWT Ini pelajaran dari pertemuan dengan wanita luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!